Intro Assalamualaikum hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada Di video terdahulu sudah pernah saya share yaitu tentang cara membuat akun pembayaran di akun facebook profesional Dan cara merubah atau mengganti atau memperbaiki data-data akun pembayaran yang mungkin ada kesalahan Nah sampai di video tersebut banyak sekali yang bertanya karena menemui banyak kendala Seperti fitur update yang masih abu-abu atau tidak bisa diklik sehingga tidak bisa merubah, mengganti, atau memperbaiki data-data akun pembayaran yang salah Karena kenyataannya memang ada beberapa data yang tidak bisa diupdate, diperbarui, diperbaiki, atau diganti secara manual ya Salah satunya karena fitur update yang masih abu-abu tadi Namun anda tidak perlu panik dan khawatir karena disini saya akan memberikan solusinya Yaitu cara merubah, memperbaiki, atau mengganti data-data akun pembayaran yang tidak bisa diupdate secara manual Pastikan anda stay tune video ini sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong agar anda auto paham dan tidak ada step yang terlewat Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini Oke sebelum saya bahas tentang cara memperbaiki, mengganti, atau mengupdate data-data di akun pembayaran facebook profesional Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman beberapa akun teman ya Yang mana mengalami kesalahan dalam mengisian data Ada yang kesalahan menulis nama, namanya dobel, atau kesalahan mengisi tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran Namun pada kenyataannya mereka bisa mencairkan pendapatan dari monetisasi facebook itu ya Karena yang terpenting adalah nama dan nomor rekening banknya itu sesuai dan sudah benar ya Tidak ada kesalahan, apalagi nomor rekeningnya Jika ada kesalahan satu angka saja, maka beresiko pendapatan akan masuk ke rekening orang lain Seperti itu ya Bahkan ada salah satu kasus di mana seseorang membeli akun Yang mana disitu tertera nama akunnya adalah pemilik pertama dan tidak bisa dirubah Namun yang bisa dirubah adalah nomor rekeningnya dan diisi dengan benar Dan pada kenyataannya pendapatan dari monetisasi facebook bisa dicairkan ya Namun jika anda ragu dengan kenyataan yang sudah saya sampaikan tadi Lebih baik anda melakukan beberapa langkah yang akan saya berikan di tutorial ini ya Oke kita mulai saja tutorialnya Oke untuk merubah data di pembayaran akun facebook profesional Terlebih dahulu kita masuk dulu ke akun facebooknya ya Seperti biasa kita klik di menu navigasi atau menu pengaturan ya Pojok kanan atas Kemudian kita bisa klik dashboard profesional Selanjutnya kita gulir ke bawah Kita cari di menu pembayarannya Nah seperti ini Lalu kita bisa klik di icon gerigi atau menu pengaturan ya Di atas kanan ini Oke Selanjutnya disini ada metode pembayaran ya Ini fungsinya untuk menerima dan mencairkan pendapatan yang kita hasilkan dari facebook ya Disini saya menggunakan rekening bank Kemudian di bawahnya ada akun pembayaran yang sudah saya buat dan sudah terverifikasi Sudah verified ya Selanjutnya di bawahnya disini ada info akun pembayaran yaitu negara Jenis bisnis Nomor telepon Kemudian email ya Jika kita mengklik update-nya Maka disini yang bisa dirubah hanya nomor telepon dan email ya Untuk negara Jenis bisnis Maupun di bawahnya Yaitu merubah NPWP atau nomor NIKTP Ini tidak bisa ya Kemudian disini juga ada nomor registrasi PPN GST Juga tidak bisa diklik ya Tidak bisa diberbarui Sekali lagi yang bisa diberbarui cuma nomor HP dan email ya Oke sebelum nanti saya memberi solusinya Untuk mengatasi beberapa data yang tidak bisa diupdate Kita klik back dulu ya Kita lihat di data yang lainnya Disini juga ada pemilik akun ya Nama lengkap Kemudian tempat tanggal air Lalu alamat Disini juga sama Jika kita klik update Maka yang bisa diupdate hanya Alamat Kabupaten Kota Provinsi Kode pos dan negara saja ya Kita back lagi Dan disini untuk metode pembayaran Bisa kita rubah ya Kita bisa klik disini Terdapat 3 akun pembayaran ya Yang sudah saya buat dan terperifikasi Kemudian untuk metode pembayarannya Bisa kita rubah Atau kita ganti ya Kita bisa klik menu update-nya disini Tapi disini Saya tidak akan memberikan cara merubahnya Karena sudah saya share di video sebelumnya ya Saya hanya memberitahukan bahwa Untuk melakukan perubahan metode pembayaran Dan jika Anda ingin menggantinya dengan akun Paypal Maka Anda harus sesuaikan nama di akun Paypalnya Dengan nama yang sudah Anda isi di akun pembayarannya Yaitu yang sesuai dengan kartu identitas Anda Seperti itu Kemudian disini ada peringatan juga Setelah Anda mengupdate ini Maka penangguhan akan dilakukan selama 5 hari ya Untuk alasan keamanan ya Seperti itu ya teman-teman Kemudian jika Anda ingin memperbaiki Atau mungkin ingin mengganti metode pembayaran dari rekening bank Diganti menggunakan Paypal Bisa Anda klik disini ya Disini saya tidak akan melakukan pergantian ya Ini sekedar contoh saja Sekedar pemberitahuan Oke kita back Kita back lagi Selanjutnya di bagian nama pemilik Ataupun admin akun pembayaran Kita klik update ya Nah disini Anda masih bisa Merubah atau mengupdate nya ya Jika Anda ingin merubah admin ya Anda bisa lakukan disini Kemudian Anda klik selesai Disini saya tidak akan merubah karena sudah sesuai Tidak ada kesalahan ya Kita back Oke selanjutnya kita akan mengatasi ya Bagaimana sih cara merubah data akun pembayaran Yang sama sekali tidak bisa dirubah ya Karena menu update nya itu Masih abu-abu atau tidak bisa di klik ya Sebagai contoh disini Untuk info akun pembayaran ya Untuk nama lengkap Nama depan, tengah, dan belakang Kemudian tanggal lahir, bulan, dan tahun ya Kita bisa klik dulu update disini Nah karena disini tidak bisa di klik ya Tidak bisa kita rubah secara manual Seperti ini Juga tidak bisa kita klik ya Untuk negara dan jenis bisnis ini Maka solusinya adalah Anda bisa klik di bagian Kontakt Payout Support ini ya Kita klik Disini kita dibawa ke halaman dukungan pembayaran Facebook ya Terima kasih telah menghubungi dukungan Facebook Untuk pembayaran dan pertanyaan pelaporan terkait monetisasi di Facebook Anda bisa baca-baca ya Kemudian di bawahnya kita bisa gulir ya Disini Anda diminta untuk memilih produk yang Anda tanyakan Sebenarnya disini kita terserah aja ya Bebas untuk memilihnya Sebagai contoh disini saya akan memilih yang audience network ya Kita bisa klik disini sampai muncul warna birunya ya Seperti ini Kemudian disini kita pilih di bagian Bagaimana cara memperbarui informasi akun pembayaran atau keuangan saya Kita klik disini ya Sudah ya Kita pilih yang ini ya Bagaimana cara memperbarui informasi akun pembayaran atau keuangan saya Karena disini yang menjadi kendala adalah Kita tidak bisa merubah data di akun pembayarannya Karena ada beberapa data yang memang tidak bisa di update Ataupun tidak bisa diganti secara manual Oke Jika sudah dipilih disini Anda bisa menuliskan ya disini Teluhan Anda seperti apa Tapi sebelum Anda ketikkan disini Anda klik dulu pilih file ya Disini Anda harus mengupload kartu identitas Anda Seperti KTP ya Anda bisa masukkan untuk KTPnya Ini sebagai contoh aja ya Saya tidak akan memasukkannya karena saya tidak mengalami kendala untuk ini ya Untuk data akun pembayaran saya tidak ada kesalahan Ini hanya sekedar contoh Kemudian di bawahnya baru kita ketikkan permasalahannya ya Misal disini jika Anda salah memasukkan jenis bisnis ya Disini sebagai contoh Saya tulis Halo Facebook Di akun pembayaran saya ada kesalahan pemilihan jenis bisnis yang seharusnya perorangan Tapi saya salah memilih ke kemitraan Mohon bantuannya untuk bisa di update Terima kasih Nah ini salah satu contohnya ya Anda mungkin bisa menuliskan sendiri dengan kata-kata versi Anda sendiri ya Ini ada contoh Kemudian contoh lain adalah Kesalahan dalam penulisan nama ya Anda bisa menulisnya seperti ini ya Halo Facebook Di akun pembayaran saya ada kesalahan dalam penulisan nama Sebelumnya saya menuliskan dengan nama ini Tinggal Anda ketikkan ya namanya siapa Saya mau mengganti sesuai nama di kartu identitas saya Yaitu ini Tinggal Anda tuliskan namanya ya Terus di bawahnya Mohon bantuannya terima kasih Seperti itu ya ini hanya contoh aja Anda bisa mengeditnya atau mengetiknya dengan kata-kata versi Anda sendiri ya Ini hanya contoh Kemudian selanjutnya adalah Jika terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir ya Anda bisa ketikkan seperti ini Halo Facebook di akun pembayaran saya Ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Atau bulannya atau tahunnya Sebelumnya saya menuliskan dengan tanggal bulan atau tahun apa Di sini Anda tuliskan ya Sesuai dengan kesalahan yang pernah Anda isi di sini ya Kalau kesalahan di tanggal Anda tulis saja tanggal apa yang pernah Anda salah isi Kemudian jika bulan Anda tulis saja bulan yang salah Anda isi Atau jika tahun tulis saja tahun yang Anda salah isi ya Kemudian di sini Saya mau mengganti sesuai nama di kartu identitas Yaitu tanggal Anda isi dengan tanggal yang sebenarnya sesuai kartu identitas Misalnya kesalahannya di tanggal misalnya kesalahannya di bulan Anda isi saja sesuai dengan kartu identitas Dan misalnya kesalahan di tahun Anda isi saja tahun yang sebenarnya sesuai dengan identitas Kemudian di sini mohon bantuannya terima kasih Seperti itu ya teman-teman Kemudian selanjutnya jika sudah Anda bisa langsung kirim ya Di sini tidak akan saya kirim karena saya tidak mengalami kesalahan dalam pengisian data-data di akun pembayaran saya Ini untuk contoh saja ya Seperti itu Oke saya hapus saja Nah jika sudah terkirim maka tidak langsung serta-merta dibalas ya Anda mengirim sekarang bukan berarti Anda langsung mendapatkan balasannya sekarang juga Itu semua butuh proses ya Karena bergantung dari antrian ya Tentunya Facebook ini menerima banyak keluhan dari ribuan mungkin bahkan jutaan kreator yang mengalami hal serupa ya Kemudian jika nanti pengaduan atau pengajuan Anda sudah diterima dan direspon oleh Facebook Maka Anda akan menerima balasannya ya melalui email ataupun melalui Facebook itu sendiri ya Biasanya akan muncul di kotak masuk dukungan ya Sebagai contoh di sini Anda bisa klik di menu navigasi pojok kanan atas ini Kemudian Anda bisa gulir ke bawah lalu di sini ada bantuan dan dukungan Anda bisa klik Lalu Anda klik kotak masuk dukungan di sini ya Nah biasanya setelah laporan atau pengaduan atau pengajuan Anda diterima dan direspon oleh Facebook Kemudian Facebook mengabulkan permintaan Anda Maka akan muncul di sini ya Ini adalah daftar pengajuan saya yang sudah pernah saya lakukan Ini adalah pengajuan untuk merubah nama akun halaman ya Permintaan Anda untuk merubah nama akun halaman sudah disetujui Jadi seperti ini ya Sebagai contoh bisa saya klik Nah inilah jawaban selengkapnya dari Facebook ya Dari Meta Seperti itu aja ya teman-teman Oke demikian tadi tutorial cara memperbaiki, memperbarui, mengganti atau mengupdate data-data akun pembayaran yang tidak bisa diupdate ya Karena fitur updatenya abu-abu dan tidak bisa diklik Atau ada beberapa data-data yang memang tidak bisa diupdate Yaitu dengan mengirimkan pengaduan langsung ke Meta di pusat bantuan akun pembayaran atau payout Facebook profesional ya Semoga video ini bermanfaat dan bisa Anda praktekan Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik ikon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika Anda suka videonya dan share jika Anda rasa penting dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya Hiri, Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas segala perhatian Anda